Hai semua Assalamualaikum kembali lagi ke channel aku kali ini aku mau berbagi resep yaitu Sob kikil kaki sapi yang benar-benar seger bikinnya juga mudah simple banget ya teman-teman kita langsung aja yuk disini aku udah siapin perbumbuannya atau bahan-bahannya disini juga ada kaki sapi yang sudah aku rebus ya sampai benar-benar empuk kemudian disini ada bumbu-bumbunya yang nanti akan saya haluskan kemudian disini ada daun bawang daun seledri kemudian ini juga ada wortel kentang dan irisan tomat semuanya sudah aku siapin disini mau aku haluskan perbumbuannya seperti bawang merah bawang putih ada sedikit garam ya agar pada saat mulutnya itu enggak terlalu licin kemudian itu bawang putihnya sama bawang merahnya aku iris-iris juga kecil-kecil agar mempermudah proses uleknya ya biar enggak besar-besar bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih banyak disini langsung aja ya ini sudah hampir halus tapi belum terlalu halus banget ya teman-teman sebisanya aja pokoknya halus gitu ya dan ini semuanya sudah dihaluskan butuh kesabaran ya teman-teman setelah halus kita bisa sisihkan terlebih dahulu kemudian disini aku siapin pan kecil dengan sedikit minyak sayur ini udah aku panasin ya teman-teman disini bumbunya mau aku tumis gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong ini kita aduk-aduk aja ya teman-teman sampai bener bawang-bawangnya itu tercium wangi atau harum aromanya dan teksturnya juga kelihatan ya teman-teman dan ini sudah mulai matang dan aromanya juga sudah enggak wangi banget ini disini kita aduk-aduk lagi disini bumbunya bener-bener aku tumis sampai tanek ya sampai matang agak tidak mudah basi juga dan bau bawangnya itu enggak lango gitu ya teman-teman dan ini dia ya teman-teman mau aku sisihkan terlebih dahulu next disini aku udah didihkan air ya airnya secukupnya aja karena disini aku mau kuahnya agak lebih banyak ya aku banyakin ini sudah mendidih kemudian disini mau aku masukkan sayurannya ya disini sayurannya terlebih dahulu karena matangnya itu agak lama ini ada wortel dan irisan kentang disini kentang dan wortelnya sudah matang sudah empuk kemudian disini mau aku masukkan kikil sapinya yang sudah aku rebus ya bener-bener aku rebus disini tuh aku sebelumnya sudah aku rebus menggunakan presto biar cepat kemudian disini mau aku masukkan juga bumbu yang sudah ditumis tadi ya ini kita masukkan semuanya kemudian kita aduk sampai tercampur ini apinya aku kecilin ya teman-teman karena tadi juga sudah mendidih di sini mau aku masukkan seasoning lainnya seperti penyedap rasa dan gula putih ini kita aduk lagi bagi teman-teman yang suka micin atau MSG silahkan gunakan agar lebih rasanya lebih mantap lagi dan disini aku tutup ya sengaja teman-teman agar mendidih lagi ya ini sudah lalu aku buka kemudian disini terakhir mau aku masukkan irisan tomat ya teman-teman kemudian kita masukkan lagi ada irisan daun seledri dan daun bawang kita masukkan aja dan disini mau aku masak hingga layu aja jangan terlalu matang banget ya nanti tomatnya juga kalau kematangan kurang seger juga disini kita tunggu sampai bener-bener layu daun-daunannya dan ini sudah mendidih kemudian kita bisa matikan kompornya atau apinya sebelum dihidangkan jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman jika memang kurang gula atau garam bisa ditambahkan dan disini wanginya bener-bener tercium banget ya dengan kuah beningnya ini dimakan anget-anget apalagi musim ujan gini itu enak banget dan disini mau aku sajikan di mangkuk atau wadah bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai terima kasih banyak terima kasih yang sudah mendukung channel aku yang subscribe dan like dan komen terima kasih banyak semoga dimudahkan rezekinya sehat selalu dan ini dia mau aku taruh ya teman-teman itu enak banget dan kuahnya itu seger banget tadi aku udah icipin dan ini mau aku taburin terakhir yaitu bawang goreng ya ini bawang merah goreng kita burin di atasnya itu lebih mantap lagi dan ini dia sop kikil kaki sapinya sudah jadi rasanya enak banget simple mudah banget sampai disini dulu ya teman-teman resep kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum